Assalamualaikum Hai semuanya Ketemu lagi bersama Mami Di youtube channel Hani Asya Di video kali ini Mami mau berbagi resep Cara membuat kue lumpur lapindo Tema merah putih Mau tau gimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini sampai selesai ya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan loncengnya juga Terima kasih Pertama-tama Siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram Tambahkan garam 1 sendok teh Gula pasir 2 sendok makan Telur ayam 1 butir Mentega cair 2 sendok makan Lalu tambahkan susu cair Sebanyak 450 ml Kemudian diaduk Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Lalu akan Mami saring terlebih dahulu Agar memastikan Gak ada tepung yang bergumpal Ataupun bergerindil ya Lalu tambahkan pewarna merah secukupnya Dan diaduk sampai tercampur rata Kalau sudah siap untuk kita masak ya Siapkan cetakan Ini Mami menggunakan cetakan mertabak mini Jangan lupa olesi dengan margarin tipis-tipis Gunakan api yang paling kecil ya Kalau cetakannya sudah panas Tuang adonan ke dalam cetakan Sampai penuh seperti ini Tunggu sebentar Hingga terlihat Tepi pinggirannya sudah sedikit matang Siapkan alat suntikan besar seperti ini Ini bisa dibeli di apotik ya Lalu sedot adonan yang masih cair Seperti ini Sampai membentuk seperti mangkok ya Adonan cair yang kita keluarkan ini Jangan dibuang ya Mams Ini bisa kita gunakan kembali Kalau tidak punya alat suntik Kita juga bisa menggunakan sendok Seperti ini Jadi tinggal disesuaikan aja ya Mams Mau disedot menggunakan suntikan Atau kita ambil adonan cairnya Menggunakan sendok Kalau seluruh permukaannya sudah matang semua Bisa kita angkat ya Mams Angkatnya dengan bantuan sendok aja Seperti ini Lalu lanjut dimasak Sampai adonannya habis Sampai jumpa di video selanjutnya Satu resep adonan ini Mami bisa menghasilkan sebanyak 20 kulit mangkok ya Mams Nah ini untuk kulit mangkoknya sudah selesai semuanya Lalu ini sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah Masukkan tepung maizena sebanyak 50 gram Gula pasir 130 gram Garam 1 sendok teh Vanili bubuk 1.4 sendok teh Lalu tuang susu full cream 500 ml ya Kemudian diaduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Dan siap untuk kita masak Masak di atas kompor Menggunakan api kecil Terus kita aduk-aduk ya Ini kita masak Sampai menggumpal dan Meletup-letup Nah ini sudah menggumpal Dan meletup-letup Tandanya sudah matang Lalu matikan apinya Saat flanya masih hangat Langsung kita tuang Ke dalam kulit mangkoknya Tuang sampai penuh Lakukan sampai selesai ya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah kalau flanya sudah diisi semua Kita beri hiasan daun pandan Seperti ini Lalu untuk mempermanis Untuk mempermanis Mami sudah menyiapkan Slice strawberry Bisa kita beri hiasan Slice strawberry juga Seperti ini Ini slice strawberry-nya Optional ya Kalau nggak mau pakai Juga nggak apa-apa Nah ini dia hasilnya Kue lumpur lapindo Yang cantik manis Saatnya Kuenya akan Mami coba Mami akan ambil satu dulu Bisa terlihat ya Ini kuenya cantik banget Warna merahnya manis Flanya juga nggak padat Nggak cair Ini pas banget Terlihat lentur Bismillah Rasanya manis Gurih Flanya lumer di mulut Pokoknya ini enak banget Oke terima kasih ya Sudah menonton video youtube channel Mami Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi ya Mams Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum Altyazı M.K.